Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad saya buat video lagi apa buat tentang video tentang monitoring monitoring panel surya saya terus penggunaan penggunaan jaya dirumah maupun dari penghasilan PLPS terus dari penghasilan PV hasil dari inverter ataupun penggunaan PLN yang awalnya saya gunakan yang awalnya saya gunakan bling dulu saya cukup pakai bling tapi akhir-akhir ini kan bling sudah bukan open source lagi sekarang sudah ganti manajemen bukan free lagi seperti dulu terus akun-akun yang baru itu mau buat lagi itu nggak bisa tapi kalau yang aku lama masih bisa tapi tetap ya akhirnya nanti digiring ke eh yang versi pilih IOT 12,0 saya antisipasi itu saya akhirnya pijak akikom assistant terus apa perlu sih kita pakai monitor ini seperti itu ya tuh personal lah ya itu personal kebutuhan orang itu lain-lain tidak bisa kalau saya bilang saya perlu jaringan nggak perlu atau sampai bilang perlu saya nggak perlu ya itu pilihan masing-masing itu ada yang tanya buat apa sih monitoring itu kalau jadi monitor membuat apa itu kan inilah bagian dari hobi otak-atik semuanya kan keasihkan tersendiri ini server home assistant saya ini dari STP ini home ini pakai MMC 32 GB ini disini nah ini mau ini saya buka aja nih mau tadinya masih kasih kipas tapi saya coba dulu tanpa kipas dalam keadaan terbuka nanti saya pantau sehingga ini chip ini ini butuh kipas atau enggak dan nanti kau dibuka saja cukup tanpa kipas bagian nggak perlu saya tambahin kipas daya masuk lebih dari 500 Watt ini cuaca yang lagi kurang bagus cuaca agak redup ini pendapatan PV itu produksinya cuma 400 Watt konsumisinya mendekati 600 ini sudah dikonversi ke arus AC jadi 500 Watt ini PLNnya masih pakai 185 Watt untuk hari ini kemarin ini pendapatannya sedikit ini kisarannya 29 persen ini PLTS nya baru 29 persen ini 70 persen ini masih PLN nggak tahu nanti siang tergantung cuaca kalau cuacanya bagus nanti birunya yang mendominasi PLN yang menghasil biasanya seperti itu ini saya pakai home assistant ini pakai Apex chart ini part guard nah ini konfigurasinya dijamlin ini update sore harinya ini 50 persen saja tidak ada cuma dapat 2700 nih 2700 Watt atau sekitar kisaran 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 2, sekian jam penyinaran nggak sampai 50 persen baru 44,5 persen ini yang kuning ini PLN yang ini PLTS nya cuma dapat 1,6 KWH arus AC buat Watt pack nya tadi sekitar 960 untuk laptop eh saya habis menambahkan kipas ini server saya ini di servernya pakai step yang macam ini tapi sudah apa namanya kita diinstal RBN Linux sama home assistant servernya harganya murah paling kisaran 100-200 ini daya yang terpakai PLN nya 0 PLTS nya 270 Watt tapi nggak akan ini cuma dari dari kemarin ini mendung terus paling nggak sampai nggak sampai pagi udah mati koneksinya dari home assistant ini ke sensor ini sensor apa namanya ini sensor PSM 17 untuk arus DC dan ini sensor PSM 17 untuk arus AC semuanya saya pakai Wifi karena ini kan NoteMCU saya pilih NoteMCU yang pakai Wifi terhubung di dalam satu jaringan yaitu 4 sensor disana itu itu masih pakai Blink pakai servernya Blink ini ini apa masih pakai server resminya terus saya tarik ke HA ini pakai HTTP request terus entity nya itu saya masukkan via NoteThread ditarik pakai HTTP request hanya masuk ke ini saya kan sayang kalau kalau apa namanya kalau sensor-sensor yang lama itu saya matikan atau saya langsung program ulang saya kan ribet harus program ulang dari awal nah ini solusi terbaiknya ya HTTP request itu lebih mudah bagi saya dan ini juga terhubung ke sound off ini sound off PLTS ini sound off PLTS sama sound offnya PLN dan itu semuanya ini masih 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 firmwarenya masih bawaan nggak saya otak-atik cuma saya ambil datangnya saja untuk apa namanya dimasukkan ke Home Assistant itu sekilas penggunaan Home Assistant di sistem saya sebagai server server jaga-jaga kalau nanti Blink itu sudah tidak berfungsi nanti saya tinggal program ulang saya masukkan ke HA secara langsung sementara masih pakai HTTP request itu saja saya rasa cukup kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati